Kurang dari waktu 24 jam, Satuan Reserse Kriminal Pores Nganjuk berhasil mengamankan 8 orang tersangka gasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya ES 32 tahun di Dusun Tirip, Desa Sumber Urib, Kejamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Masing-masing tersangka adalah EFD 26 tahun, RON 26 tahun, MA 28 tahun, HAR 24 tahun, HF 22 tahun, TI 34 tahun, FJ 18 tahun, dan MUH 18 tahun yang tak lain merupakan tetangga korban. Selain 8 tersangka, kini polisi masih melakukan pengejaran kepada 5 tersangka lainnya. Sebelumnya, ES Preman Kampung ditemukan tewas pada minggu pagi kemarin di pinggir jalan depan pagar rumah salah satu warga dengan kondisi luka pada bagian kepala, tangan, kaki patah, serta sejuplah luka sayatan di bagian tangan. Kaset Reskrim Pores Nganjuk AKPI Gusti Agung Ananta mengatakan, korban merupakan residivis yang telah 4 kali menjalani hukuman, kasus pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan narkoba. Semasa hidupnya, tindakannya sering meresahkan warga seperti melakukan pemalakan kepada warga, bahkan kepada wanita, mengancam melakukan pemerkosaan apabila keinginannya tidak dituruti. Atas perilaku korban itulah tersangka melakukan pemukulan kepada korban menggunakan besi dan kayu. Setelah korban terjatuh, 13 orang langsung mengajar korban dengan melakukan pembajokan serta melemparkan kayu dan batu di sekitar TKP hingga korban meninggal di tempat. Motifnya apa? Motif dari para penghubung ini adalah di mana korban-korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali di antaranya adalah Pores Nganjuk, Madiun, dan Pores Kediri di antaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan juga kasus narkoba. Nah, yang bersangkutan ini sering melakukan pemalakan di sekitar warga sekitar, di dusun sana, menggedor bahkan juga memaksa barang istri di sana juga untuk mengancam untuk diperkosa. Itu sering. Nah, oleh sebab itu dari beberapa korban ini timbul niatan pada malam hari Sabtu tanggal 26 di mana yang bersangkutan ini berkumpul dan yang korban lewat dari 8 tersangka total, ya ada 5 yang DPO, masih kita DPO, melakukan pemukulan terhadap korban, menggunakan besi, kayu besi ya. Setelah itu terjatuh, secara serentak ada 3 kelompok yang terbagi. Dari 13 orang tersebut, bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban dengan membacok dan juga melemparkan kayu kepada kayu batu yang ada di sekitar TKP. Sehingga yang korban meninggal di tempat kurang lebih kejadian pukul 23.00. Ya, ini kita masih dalami apakah nanti mengarah ke 3.40. Tapi sementara ini, dari asli pemeriksaan, bahwasannya yang bersangkutan ini memang ada beberapa yang spontanitas. Sehingga kita masukkan ke pasal 170 KUHP. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 1.2 ke 3 E KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun pejara. Sedangkan dua pelaku karena masih dibawa umur diperiksa oleh unit PP Asat Reskrim Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Antri Purwanto, KSTV